Pemirsa nama Anis Baswedan mendadak tidak diumumkan sebagai bakal calon gubernur Jakarta untuk pilkada 2024 oleh PDI Perjuangan. Tidak dijelaskan alasan mengapa deklarasi dukungan itu batal dilakukan. Hingga akhir acara pembacaan calon kepala daerah yang diusung, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak menyebut nama Anis maupun Provinsi DKI Jakarta. Anis juga tidak terlihat di lokasi pengumuman di gedung DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Dalam acara itu PDIP hanya mengumumkan 6 provinsi yakni Banten, Jawa Tengah, Sumatera Barat, NTT, dan Kalimantan Timur. Anis sebelumnya disebut-sebut bakal diduetkan dengan ex-gubernur Banten Rano Karno untuk maju di Pilkub Jakarta. Pasangan ini diusung PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Buru serta Partai Umat. Adapun nama Anis kembali menguati Pilkada Jakarta setelah adanya putusan MK no. 60 yang mengubah syarat pencalonan di Pilkada. Anis juga sempat berkunjung ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta untuk membahas pencalonan dirinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.